Allah akan mengenalkan kamu kepada orang lewat musibah, itu hikmahnya, kenyataan betul Gus, akhirnya orang yang tidak kenalkan, kenal, jadi bahan pembicaraan karena, karena satu setengah bulan, itu kemalingan, dua kali, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masih stay tune di channel youtube Arufa Oficial, kali ini kita akan mengobrol santai dengan beliau salah satu alumni, senior tentunya, dengan semua tidak, ibaratnya tidak asing lagi, Beliau adalah alumni Al-Kodiri, dan juga ya didikannya guru kita, Gajah Mahmizah Kisah, beliau juga pengasuh, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Kodiri II, Darut Tolibin Al-Kodiri II, yang ada di Desa Karibet Pitamatan, Gumuk Mas, beliau adalah Gaji Habib Mbahom Sun Samsuri, tentu banyak dengan semua, tidak, tidak asing lagi dengan beliau Langsung saja kita akan menyapa beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat guys Begini, kami akan menanyakan salah satunya, terkait awal mula perjalanan Kiai ini, bisa sampai Al-Kodiri, sehingga menjadi santrinya, guru kita, Gajah Mahmizah Kisah, itu kejadiannya bagaimana dan di mana Kiai? Alhamdulillah, saya dulu pertama kali mengenal Al-Kodiri, karena ada tetangga yang sekolah di PGA, kemudian kebetulan tempat tinggalnya di Al-Kodiri, di Pondok Lama Sehingga pada waktu saya mendaftarkan sekolah di PGA, juga sekaligus akhirnya ikut tetangga saya itu menempat di Al-Kodiri, masih di Pondok Lama Oh, berarti ada ibaratnya tahu dari tetangganya? Iya, ibu, 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 ada tetangga Lalu setiap kita itu, Kiai? Kemudian setelah saya keluar dari PGA, sebenarnya ada keinginan untuk kuliah, kemudian karena kondisi keluarga, ekonomi dan sebagainya, akhirnya saya tetap bertahan di Al-Kodiri, mengabdi kepada beliau Bahkan saya ini dulu pernah sempat pamit kepada beliau untuk meneruskan Mondok sebenarnya Ingin, keinginan saya, ingin kesarang dulu Itu sampai saya izin tiga kali Setelah tiga kali, saya hampir satu madam itu oleh Kiai, istirahat dikasih saran, dikasih pelajaran dan sebagainya Sampai beliau jauh, pangkatnya kamu itu ada di tangan saya Sampai bilang seperti itu Kalau kamu maksa ingin-ingin keluar dari Al-Kodiri Ya, kamu tidak akan jadi orang Pada tahun berapa itu? Keinginan saya itu untuk meneruskan setelah saya lulus, insyaallah dua tahun Sampai saya 99 tahun 87, 89 sekitar tahun 92, 93 Oh, jadi pas mau pamit itu? Iya, mau pamit Mausnya saya itu ingin-ingin belajar Ingin belajar Kemudian dia itu tahu Apa sih, Sariban? Apa yang kamu cari? Anug yang saya ingin belajar kitab yang besar-besar Begitu Dah tahu salah Cukup sudah kamu Kamu kalau ingin beli kitab, belilah nanti saya yang doa Bawa ke sini kitabnya Oh, sampai jauh begitu? Iya Hingga saya akhirnya beli kitab Beli kitab Kemudian Kalau Ramadan itu Kan saya hataman sama anak-anak itu Saya bawa ke Kiai Ini Kiai mau hataman ini Oh iyalah, tuai bisa Bisa Oh, subhanallah Subhanallah Terus Niki lagi Jenengan kan dari 86 ke 96 Tentunya kan selama 10 tahun ini kan banyak namanya Mengalami peristiwa hal-hal aneh Misalnya di luar nalar Salah satu momen ibaratnya yang Kiai itu tidak bisa melupakan Sampai sekarang diantaranya itu apa? Iya Banyak sekaligus Tinggal kita melihat dari sisi yang mana Seperti itu Seperti Saya ini Katakanlah sekarang Sudah jadi Kiai Ini kalau melihat latar belakang Keluarga Nasab Ya Mungkin teman-teman seluruh kan sudah tahu Saya ini anaknya seorang petani Seperti itu Ketika saya dulu belajar di Bondok Saya oleh teman-teman itu kan dikenal guru Nahwu Guru Sorob Seperti itu Kemudian saya tiap malam Menggantikan posisinya Ustadz Ahsan Mengajar di depannya dalam itu di masjid Tiap jam 9 sampai jam 11 itu kan mengajar Ibn Wakil Oh Setelah beliau itu boyong Saya yang meneruskan dulu Mengajar sama teman-teman pengurus itu Al-Fiyah Itu kemudian Kemudian kalau kita Soan ke Kiai Bajong Eki Kalau di Bondok itu Rajin Mengajar Kita punya beliau Kuk laku Bukan di santri Kayak itu Jadi kalau di Bondok kamu itu Setiap omah mengajar Besok kamu pulang pun akan mengajar Seperti itu Alhamdulillah Ketika saya itu kemudian berkeluarga Ada beberapa tahun Kemudian ada santri Yang ikut saya untuk belajar di rumah Menetap dua orang Laki-laki Dua orang perempuan Jadi di rumah itu memang asli Cuma apa ya Modal dasarnya itu adalah mushollah Mushollah peninggalan Mbah Mushollah Kemudian ada santri yang ikut Terus bergembang-bergembang-bergembang Sampai sekarang Sampai ada pendidikan formal Seperti itu Banyak kejadian-kejadian Salah satunya Ketika Saya sudah santri Sudah agak banyak Saya diuji oleh Allah Diuji oleh Allah Nah pertama kali Kita buka manakib Ketika buka manakib itu Sekitar tahun Sembilan lapan Dua tahun dari jenengan menikah Iya Sembilan lapan Saya suar ke Giyai Giyai Dau Kamu sudah waktunya manakib Kamu sudah waktunya manakib Gih Saya bilang Sampai itu Nyari bektuh Terserah kamu sudah Yang kosong di daerah kamu Akhirnya saya pilih Malam Rabu Malam Rabu Begitu manakib pertama Malam pertama itu Saya diuji oleh Allah Apa Saya punya Kambing Kambing-kambing Kalau kata orang Maduah itu bedus Itu pemberian kakek saya Di beberapa linggo Bagus Bagus Itu hadiah ketika saya menikah Saya dikasih kambing itu Besar dua Sama empat Kemudian dua tahun itu Insya Allah Sudah jadi berapa Ada enam atau delapan Itu Tidak saya Tidak pernah saya jual Ketika pembukaan manakib itu Kok paginya dicuri maling Jadi satu kandang habis Subhanallah Pada waktu tersebut Pada waktu pembukaan manakib itu Kemudian Selang beberapa Karena manakib di rumah itu Setengah bulan Satu kali Jadi Rabu Rabunya kosong Rabunya lagi Seperti itu Ketika akan manakib Lagi Kebetulan orang tua itu Punya sapi Sapinya yang dibawa maling Kok malah aneh gitu ya Akhirnya Saudara-saudara itu Apa ini Bingung kan Nompoh Ke rumah semuanya Kasian Punyanya-hanya itu Kan kayak itu Kok musibah terus-terusan Kayak itu Anu saja Ada yang usul Jaringan matur Jaringan kan punya kiai Punya guru Akhirnya sungguh Saya saja berangkat ke dalam Ketika saya dari jauh Kiai itu sudah mesem-mesem Hamsun Eki Apa Kata-kata kiai yang pertama itu Ambu manakib Ambu manakib Deruk почему Pada hal jeningan sehingga begitu saya kaget ya Allah maunya kan saya akan mengadu tapi belum mengadu belum saya matur apa-apa beliau sudah menjawab itu mengkromo beliau sampai bimbi jauh gempa ampun menagibun itu salah satunya Iya pertama kali saya buka mana gitu di rumah dan jamaahnya tujuh orang tetangga yang ikut jamaah pada gitu jadi tetangga tujuh orang tujuh orang ya kemudian dibarengi dengan kehilangan kambing satu kandang hahaha oh tambah aneh lagi ya itu kan pembukaan bus jadi pembukaan mana gitu tujuh orang jamaahnya tetangga tetangga itu bersama tetangga tetangga akhirnya ya itu pas malam pembukaan itu bersamaan dengan kambing saya hilang itu patuh pembukaannya Iya akhirnya jauh seterusnya kamu tahu apa hikmahnya punten Oh itu Allah akan akan mengenalkan kamu kepada masyarakat lewat musibah Oh ini kata-kata yang menarik ya hahaha Allah akan mengenalkan kamu kepada orang lewat musibah itu hikmahnya kenyataan betul bus akhirnya orang yang tidak kenalkan kenal jadi bahan pembicaraan karena 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 satu mingguan setengah bulan itu kemalingan dua kan juga dibicarakan ada ustadz anjaran ada ustadz baru baru menikah buka wiritan katanya langsung dicuri kambingnya akan lagi kemudian dicuri sabinya sabinya hahaha di sampai ke pasar-pasar kan dibicarakan orang jadi bahan pembicaraan orang lalu seketika itu bahas Bagaimana ya Alhamdulillah barokaduam beliau terus beberapa hari hari setelah itu Hai saya sudah bisa beli-beli beli sapi lagi beli sapi kalau udah salah waktu itu masih 501 750.000 ya ada tamu-tamu yang daedah kenal-da kenal tuh bertamu minta doa itu kayak itu terus lagi ini salah satu definisi karomah menurut Kiai sendiri yang terjadi kepada guru kita itu diantaranya kenapa ya Salahnya salah satu mungkin daun menurut Kiai Oke sebelum itu ada-ada kejadian dulu bisa ada kejadian Hai sekitar tahun 2012 gitu saya punya santri meninggal di pondok di pondok di pondok di hai 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 meninggal kebetulan itu anak Kalimantan pas Sabtu sore malam Ahad ya malam Ahad itu kita rembukan sama keluarganya dikirim ke Jawa Tengah kalau udah salah ke Seragin Hai Seragin Jawa Tengah malam Ahad itu kiaikan tafsir di sini kan tafsir enak-enak tafsir itu dia itu jauh begini ampuh-enak-enak santri saya ke homeson sekarang santrinya meninggal itu padahal jenang belum bilang gitu enak-enak bilang saya kandang punya nomor HP beliau juga ada punya ganti itu jadi pas enak-enak Kiai ngaji itu Kiai langsung menghentikan anak-anak lalu lalu gede ampuh-gede ampuh-gede ini santri saya sekarang ke homeson samsuri sekarang santrinya meninggal kan Hai kan ke homeson di demo itu beliau dahulu seperti itu Kiai homeson di demo setelah itu ada Pak Usman kan ya Pak usman telpon di rumah ada telpon-telpon duduk akhirnya telpon di jangka dena katanya ada anak santrinya meninggal Iya dari mana tahu kamu itu saya kan sudah panik bus itu kan musibah kepukulan ya pukulan ya pukulan karena belum mendadak kemudian meninggal itu staf-staf pondok lana iya Hai Duh katanya di demo gula Hai yang bilang demo lukiai barusan ketika kiblang mengajar tafsir dia udah begini buka dek berhenti dulu ini sekarang santri saya santrinya meninggal Hai homeson samsuri dan di demo sekarang Hai saya bilang enggak ada masalah sekarang sudah berangkat ke Jawa Tengah Hai janazahnya sudah diantar pakai ambulan Hai ternyata setelah nyampe di sana jam 11 di sana yang di demo bus Oh yang diserakannya iya ketelah ketika ketika nyampe disana anak yang ngantarkan Pak sepul bersama ada beberapa anak yang ngantarkan itu ya kita akan enggak tahukah aturan-aturan seperti itu kita akan enggak tahu seharusnya akan harus ada apa-apa tuh kalau kalau di kedokteran istilahnya kalau surat kematian sudah ada harusnya dipisum atau di seperti itu karena tidak ada surat seperti itu tapi surat keterangan sakit ini dan sebagainya sudah lengkap itu akhirnya keluarga itu tidak terima mau dipisum katanya jadi silahkan otopsi lah diotopsi mau diotopsi suruh bawa ke rumah sakit gitu Alhamdulillah hari secara keluargaan itu selesai jadi artinya kejadian belum itu ya sudah bilang sudah jauh itu walaupun lah yang di demo bukan di sini tapi itu bisa anak jadi gaya apa kejadian yang dirumah itu gaya mengetahui betul jadi sudah dipantau mau terus lainnya walaupun ibaratnya beliau enggak udah jadi dengan tapi rohanianya itu semakin pernah lagi saya bangun musyala bangun musyala putri di putri itu ketika siangnya itu mondasi malam itu sekitar sore sekitar jam 4 jam 5 ada telepon masuk ternyata al-mukaroma doh nyai halimah enggak gomson saya nyali-halimah uaiki nyai wantan nopo nyai apa betul jenengan sekarang sedang membangun musyala iya iya nyai dari mana jenengan ngertos nyai kiainya yang dawoh barusan gomson sedang membangun musyala di batu ano suruh galgo diri tak kasih uang akhirnya sekal kau diri saya dikasih uang tujuh juta waktu itu sekalanya itu iya deh beli ya itu berarti jenengan terus dipantau selagi alhamdulillah secara luangnya lah enggih itu kan motivasi kalau sudah kia istilahnya sudah kayak itu hikmahnya bagi kita kita kan mau macam-macam jenengan takutkan kayak itu eh selalu di kepala ihsan langsung pada tähän suruh itu apod kan kayak ini hahaha 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 tapi kalau sudah merasa itu gun ma'allah kan bikin kalau tidak bisa kun ma'aman Allah kan begitu kita langsung kepada auto itu kan sulit ya merasa bersama guru itu bersyallah sudah ngampung terus kan kayaknya itu ngampung barokah ngampung barokahnya ngampung doa hanya Terus salah salah satu mungkin lagi ini kan saya juga selalu meneliti lagi setiap tahun kan selalu pengajian di rumahnya jenengan dan ambil selalu hadir pernah nggak Kiai ada peristiwa dan kejadian aneh ketika di rumah di rumah dalam jenengan ketika memasuki hari pengajiannya jenengan salah satunya mungkin banyak kalau sepertikus Oke antara lain sekarang terngiang membekas antara lain kita itu pernah pernah pengajian itu pas tanggal 27 Desember jadi Muharram bersamaan dengan 27 Desember kalau sudah 27 Desember itu kan musim hujan ini kalau sudah Natal juga sudah biasa siang malam hujan itu sampai-sampai oleh masyarakat ya kita akan sudah biasa prokota terbiasa ada masyarakat itu Hai umur pengajian mustahil karena Desember kan sampai jadi taruhan itu antara hujan dengan tidak hujan itu pendukung-pendukung kita yang pro kita itu mana taruhannya ini monogen ketok tanang saya milik tanya jenengan ya baratnya Oh iya 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 tapi Alhamdulillah baru gadwa beliau itu ya ada hujan hujan itu mana di daerah perbatasan jadi di barat saya itu ada namanya Wonorjo Balai desa di Balai desa itu beras bisa pilih untuk beras tapi di daerah saya itu sekitar saya itu Alhamdulillah kita terang terang beneran terang pas pengajian ada ada hujan di dalam diri setiap pengajian Alhamdulillah kita selamat walaupun Desember itu Hai itu jenis hahaha sangat-sangat unik sekali ya salah satu banyak-banyak-banyak sekali cerita-cerita seperti itu banyak ya termasuk jawa beliau begini awal-awal dulu saya berkeluarga itu setelah ada santri yai bilang yaitu jauh begini bangun Cong Hai kalau tidak bangun tidak punya uang hahaha itu kan bertentangan dengan akal kita lagi orang bangun logika itu kalau bangun kan jelas menghabiskan uang kan kayak itu hahaha untuk membuktikan itu itu saya beberapa malam tak bisa tidur Iya apa ndak 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 hanya di uji sungguh hahaha saya buktikan saya bangun-bangun mushalat bangun mushalat dengan modal Insyaallah 50.000 waktu itu 50.000 itu sudah dapat pasir satu truk waktu itu pada waktu itu bukan sekarang bukan sekarang hahaha Alhamdulillah Alhamdulillah ya Alhamdulillahnya dia nanti semuanya datang semuanya datang jadi betul bangun pondok saya pondok putra itu modal 500.000 buku bangun pondok putra itu saya pernah cuma modal lima juta lantai tiga ini 5 juta tidak mau beliau itu bangun muntah bangun tandi besi-tandi besi hahaha itu sangat bertolak belakang ketika kita membangun itu katakanlah kita itu pikiran payah dan sebagainya Alhamdulillah Allah justru menambah banyak nikmat bisa beli mobil kita bangunan selesai dan punya hutang bisa beli mobil kayak itu itu kan secara akal kan jauh dari nakar-nak bernak belakang bernak belakang itu genggih gaya nama genggih ya Allah ketika saya akan beli tanah lagi di rumah saya itu sebenarnya lokasi kan cuma di barat jalan itu sedikit lokasi timur itu kan beli ketika itu ada orang mau jual tanah insyaallah 2700 meter persegi pada tahun sekitar 2016 2016-2015-2016 itu mintanya 150 juta nah pasaran tanah saat itu 100 juta 100 juta kok suatu saat saya ada di pengajian dengan beliau itu menghadiri pengajian beliau di daerah Jatiagung saya duduk agak jauh kemudian dibanggil lebih aja dengar itu saya duduk ya gini nih itu kalau ada orang mau jual tanah kamu beli itu padahal tadinya begitu ada orang mau menawarkan halam ada pengajian langsung gini kalau kamu nanti santrinya banyak kalau udah punya lokasi apa santri kamu mau kamu so on hahaha katanya beliau jadi harus beli tanah ini untuk perluasan untuk perluasan langsung saya kesempatan kan tanpa saya harus matur terlebih dahulu beliau memulai kan lagi langsung saya ya gyi ini ada gyi gimana di timur jalan pas berhadapan-hadapan ya gyi minta berapa 150 juta Hai terus berapa luasnya 2750 ya sekitar itu bah murah itu beliau Hai beliau tuh mode jiru beli hahaha menurut jeningan sangat mahal ya mahal ya karena harga pasaran kan sekitar 100 juta gini kita baru berempang kamu tawar berapa saya tawar 100 gini tambah 25 terus setelah itu gyi Hai tanya sama saya punya uang berapa sekarang 5 juta gini hahaha hahaha oh pada waktu pengajian itu iya iya jadi saya punya uang 5 juta itu sudah berani menawar 100 juta hahaha itu itu sangat yang tidak realistis kali tapi apa dahulu beliau beliau udah kakit beliau udah kakit Hai yang belikan nanti yang beli bukan kamu Allah yang belikan itu hanya beliau menyampaikan dalam al-adhaarillahi yuri suhalimah yasya'abibatih itu Allah nanti yang membelikan bukan kamu yang yang beli Allah yang belikan itu akhirnya betul karena modal keyakinan sudah yang kuat dari guru itu akhirnya langsung besoknya saya langsung tembusin lagi langsung saya jadikan deh nih sudah jadi pertama 125 memenuhi daunnya guru tapi beliau orangnya tidak tidak mengiakan tetap 150 kalau mau 150 kalau tidak ya sudah iya sudah jadi hahaha hahaha saya DP 30 itu yang dua-duanya karena uang saya lima juta ah yang 25 saya pinjam masih disini sama tetangga itu hijau ke PDP itu saya janji satu bulan alhamdulillah itu barokah-barokahnya daun beliau itu betul-betul menjadi kenyataan hingga kalau saya ingat itu ada keterangan sablahu dalam tafri kitab tafri khotir khotir itu gitu ada daunnya kepada sablahu khotir makbulu ka makbuli wa mardudu ka mardudi kan kalau sablahu khotir menerima Allah menerima kalau sablahu khotir menolak Allah menolak begitu juga dengan guru kita kalau Allah kalau 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 beliau itu sudah mengiakan kepada santrinya mendoakan Insyaallah Allah juga akan menerimanya kan kayaknya dan ini lagi yang terakhir pesan-pesan kiai untuk para alumni santri di jamaah imam menakib lebih-lebihnya alumni harapan kiai kedepan bagaimana ya kita selaku alumni kita harus bersyukur punya guru yang sangat dekat dengan Allah doanya mustajab yang siang malam mendoakan kita nah ini ini kita manfaatkan mungkin masih ada alumni yang masih jauh yang jarang ke pondok mungkin menjual manis sebagainya Mari kita sambung kembali agar doa beliau itu nyampe kepada kita kan seperti itu karena doanya guru itu kan seperti aliran darah dalam tubuh ini jadi kalau aliran darah ini tidak ada normal dan lancar ya bisa dibayangkan kan timbul stroke dan sebagainya kan kaya itu karena saya ketiga langsung juga begitu kalau doanya guru udah nyampe secara sempurna karena sambungan kita yang kurang ya stroke juga hidup kita akan kaya itu jamaah kita syukuri kemudian Mari kita mumpung masih ada guru kita sambungan-sambungan kita ingat seperti itu itu sangat-sangat sangat manfaat dan kita berguru itu kan bukan hanya di dunia yang paling penting besok di akhirat itu kita kita akan ikut beliau terobongan beliau itu kan yang paling penting itu itu oleh sebab itu kepada seluruh alumni kemudian juga jamaah simpasi simpatisan pecinta Algodiri dan masyarakat secara umum jangan lupa dukung channel Arupa official dengan cara like comment share dan subscribe mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya wah pemaparan beliau itu yang sangat super luar biasa ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan bahwa al-yakinulah Yuzal bisa kalau dalam kaedah fikrinya keyakinan itu dia bisa dihilangkan dengan kerakuan dan juga siru Rabbani Al-Hadisani Ustadi itu ada di taklim-taklim tentu jeningan sudah paham jadi rahasia guru itu ada pada Tuhannya jadi itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq wal-hidayah wal-ridah wal-inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati